Ini sahabat bener-bener, ini langsung padi loh, ini langsung padi nih loh, ya Allah, ini padinya belum dipanen Langsung padi nih sahabat Ada berapa cabang mbak, semua mbak, katanya sudah ada cabang Oh ada tiga cabang ya Pertama di Prutok, dua di sini, ketiga di Pelengahan Biasanya tiap hari itu sampai dapet berapa mbak? Hari pertama itu sampai 3 juta Tiga juta ya, padahal bukanya hanya buka puas aja ya Ya, dari jam 2 sampai jam 10 malam Saya ingin lihat langsung sahabat Ini ada oranya Kedai Ates Assalamualaikum Salam Mbak masih ada tempat untuk buka puasa sekeluarga? Oh ada, 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 ya siap Menu apa aja nih mbak? Untuk menu ada mozzarella, ada geprek keju, geprek mangga, geprek petai, geprek ikan teri, bebek, terus geprek mozzarella Masya Allah ini ternyata bukan masakan tradisional saja Ada mozzarella-mozarella, saya sedang faham Mozzarella itu apa ya, keju mbak? Keju Oke, keju Oh iya lupa ini, belum minta izin, saya izin masuk youtube ya Dengan mbak siapa ini? Dengan mbak Arisnawati Oh, owner disini mbak? Iya, bukan owner Oh, sebab botolnya tau sih Masih moda ya, dikira Ownernya sudah emak-emak, biasanya kan yang masak emak-emak Mbak, ini menu andalannya apa mbak? Rekomendasi Untuk menu andalan, biasanya bebek Bebek ya? Menu andalan ya Bebek bumbu lada hitam Cuman sayangnya, saya kurang seneng bebek nih sobat Kayaknya tetap larinya ke ayam Ayam Tapi, ha? Geprek musarela Geprek musarela Ini, ini deilwa, deilwa yang baru pulang dari pondok Geprek musarela Memang disini kalau mau buka puasa itu, mbak Mesen terlebih dahulu ya? Iya Biar kita yang melayani tidak kewalahan Tidak kewalahan Biasanya full Kalau pas itu Full, kemarin full Penuh, bukan cuma full Oh, Masya Allah, Masya Allah Dan ini juga, saya sempat sebelum kesini mbak Sempat nanya-nanya ke temen Katanya disini, salah satu ciri khasnya Ada bumbu Mangga Atau gimana, Pak? Iya, geprek mangga Ini kan ada Di menu juga ada Geprek mangga ini Semacam gini loh, Mas Ayamnya digeprek Terus atasnya dikasih mangga Terus dikasih bumbu lagi Gitu Tapi asal-usulnya juga semua serba ayam Dari ayam Tapi cuma di atasnya dikasih Topping Toppingnya Dikasih macam-macam Segala macam topping Mbak, ini mbak Kok sampai Saya lihat kemarin lewat sini juga Katanya sampai Full itu Apa sih mbak daya tariknya disini? Mungkin karena Situasinya di tengah sawah Oh memang sengaja dibangun di tengah sawah ini ya Biar Kiyunya dapat Oh gitu Ini berarti saya harus mesen dulu mbak tempat nih Iya harus Takut sebentar lagi full Oke Saya mesen mbak yang mana mbak Mana saja mbak Mbak selain makanan ada minuman juga ya Iya ada Apa aja mbak biasanya Semacam match juice Terus ada boba juga Disitu Tempatnya Oke oke Kalau mau bisa Langsung order duluan ya Insya Allah Insya Allah Kita lihat nih Minumannya Insya Allah Kita lihat Assalamualaikum Mbak mau pesan minuman Apa aja nih mbak Yang ada mbak Oh ini buah Ini buahnya Kalau Oke ini Saya mau pesan yang buah ini Joss Ada extra jossu aja Iya ada Joshua 2 Pas Apokado 2 Oh daerah mana aja mbak ini Untuk tempat sholat disini tersedia Oh habis buka puasa Kita ada kamar mandi juga Ada Tempat sholat Tempat sholat Biarkan kalau buka Terkadang orang dari Jauh ya Biar gak terhambat itu sholatnya Jadi sholat mangriknya langsung disini ya Masya Allah Uh bener ini sawah semua ya Ini langsung sawah Sabat tuh bisa dilihat Ini udah ada yang pesan? Ada Oh ini udah ada Yang ini Tinggal itu tinggal yang pojok Oh tinggal yang pojok Iya Siap-siap Siap-siap Puni sahabat Bener-bener Ini langsung padi loh Ini langsung padi nih loh Ya Allah Ini padinya belum dipanen Langsung padi nih sahabat Sebentar lagi panen Sebentar lagi panen ya Iya Bener-bener ini Bener eksotik banget Masya Allah nih Saya pertama kali lihat Tempat yang Di belakangnya juga ada padi Pas padinya ini pas banget saya sahabat Ini pas mau lagi berbuah ini Ntar lagi panen Bak kalau malam ini berarti Nyala semua ya Lampu-lampu ya Lampunya ini Bahkan ini Ada pisangnya juga nih Ini tuh Ada pisangnya udah berbuah juga Luar biasa Berarti mana nih bak? Yang mau Ini udah ada Ini udah ada Yang mesen Oh ini yang pojok Oh ini kalau keluarga besar ya Besar Oh ini keluarga besar Nih Masya Allah sahabat Bener-bener Dan bisa dilihat ini Bener-bener persawahan nih Persawahan sahabat Ini punya uang ini Tuh Oh dapet uang Punya anak-anakmu Pak Liman Iya mungkin Masya Allah Ini bisa dilihat Saya penasaran mbak Saya mau lihat dari sini mbak Lanjut Insya Allah Mbak ini Ada berapa cabang mbak Semua mbak Katanya sudah Tiga Oh ada tiga cabang ya Pertama di Pertok Dua disini Ketiga di Pelengahan Oh di Pelengahan Berarti sudah besar juga ya Mbak saya Pengen tahu nih mbak Saya selalu penasaran Kalau selalu berkunjung Ke tempat Apa Makanan Atau orang-orang yang sukses Saya selalu bertanya Sebagai motivasi Biasanya tiap hari itu Sampai dapat berapa mbak Hari pertama itu Sampai tiga juta Tiga juta ya Padahal bukanya hanya Buka puas aja ya Dari jam dua Sampai jam sepuluh malam Sepuluh malam Seperti sudah sampai Tiga jutaan ya Iya Pekerjanya ada berapa orang mbak Ada Lima Lima ya Untuk cabang ini aja ya Ini termasuk cabang yang keberapa Yang kedua Kedua Jadi sahabat-sahabati semuanya Ini rekomendasi banget Yang ingin buka puasa bareng Ataupun nanti setelah hari raya Ini kan buka juga ya Hari raya ya Ya kalau mas hari rayanya Enggak mas Setelahnya Setelahnya Buka Jadi kita Yang ingin menikmati Buka puasa Di tengah persawahan Langsung saja Datang ke Kedai apa Kedai Denyam-nyam Kedai Denyam-nyam Dan itu ada Ates itu apa Antes Apa Antes itu Apa ya Kiri khas dari Warung sini lah Oh jadi Antes itu ya Masya Allah Denyam-nyam Antes yang ada Di Jalan Raya Pegantenan Jalan Raya Pegantenan Sebelah Baratnya Pondok Pesantren Al-Inayah Al-Inayah Sumber Batu Insya Allah Kita lihat-lihat lagi nih bak Ini asli bak Yang di atas nih bak Iya Emang sengaja Dikasih ini mas Biar Biar gak panas Oh biar gak panas Jadi walaupun siang hari Karena sudah ada Pohonnya nih Terlindung Ini Saya kira Apa itu Saya kira Ini bak Bukan asli Ini asli ya Asli emang Biar situasinya Tetap adem Adem nih Menjaga kualitas kan Betul Kan namanya juga Pesawahan Ini juga bak Yang saya penasaran Dengan fasilitas Yang Masya Allah Kalau bagi saya nih Walaupun di daerah pedesaan Sudah mewah bak Karena sudah ada Masjola Ada tempat yang Sejuk Pemandangannya juga Bagus nih Ini menunya Oh pepaya Itu harganya berapa sih bak Mahal gak bak Untuk menu Iya Dari harga berapa bak Dari harga 11 Sampai 20 Dari 11 ribu Itu paling mahal Malah Cuman 20 ribu ya Kita sudah bisa makan kenyang disini Dengan fasilitas ini bak ya Masya Allah Murah banget sahabat Pokoknya Rekomendasi banget Bak ini juga Mungkin ada teman-teman Yang ingin bertanya Yang ingin berkunjung kesini Tidak tahu alamatnya Atau ingin mesen Rumahnya jauh Bisa ada nomor kontaknya bak disini Ada Berapa bak Sebutkan Iya ya 087 087 750 750 44 44 958 958 Langsung dicatat sahabat Dan bisa order Tapi ada COD enggak Ada Oh COD bisa juga Siap Bisa Siap Dengan Mbak siapa ini Dengan Mbak Risna Dengan Mbak Risna ya Masya Allah Ini Bu Haja ini Masya Allah Oke sahabat Nanti kita lihat ya Bagaimana menunya Kita lanjut nanti Setelah kita buka puasa Ikuti terus videonya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya